Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Postgres TL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi Any. Jadi operasi Any bisa kita gunakan untuk mendapatkan data dengan cara membandingkan dengan subquery. Perintah dasarnya seperti ini. Di sini ada ekspresinya. Biasanya ekspresi ini kita gunakan kolom. Kemudian di sini operator. Operator yang sering gunakan seperti ini. Operator komparasi. Sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita menambahkan Any. Dan setelah itu ada subquery. Subquery juga di sini tidak boleh lebih dari satu kolom. Subquery-nya harus satu kolom. Dan proses pembandingan datanya, dia akan membandingkan dengan semua data seperti ini ya. Ini misalkan ada X, ya. X kemudian tidak sama dengan Any, A, B, C. Maka ini operasinya akan sama seperti ini. X tidak sama dengan A, atau X tidak sama dengan, atau tidak sama dengan B, atau tidak sama dengan C. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak akan sama dengan Not In. Jadi, kalau misalkan dengan In mungkin akan sama ya kalau di sininya. Kalau di sininya kita kondisinya ganti dengan sama dengan seperti ini. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Nah, kita akan coba select dulu. Select bintang from film. Nah, saya mau jalanin dulu film. Nah, ini ada banyak datanya, ada seribur whole ya. Nah, di sini kita akan innerjoinkan. Innerjoinkan dengan film kategori. Film kategori. Dengan menggunakan, kita akan menggunakan using film ID. Film ID. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui mengenai join. Cek dulu channel ini sudah dibahas mengenai join dan segala penggunaannya ya. Bisa menggunakan using, bisa menggunakan on, gitu kan. Nah, kemudian di sini akan kita group by. Group by kategori ID. Nah, seperti ini ya. Kategori ID. Nah, ini ada error. Ada ambigu. Kita ambil ini saja ya. Max. Kita akan ambil max length. Nah, kayak gini ya. Kita jalankan. Ambiguo sleng. Terus, ada TH-nya ini. Nah. Ambiguo kategori ID. Nah, ini kategori ID-nya. Kita ambil dari sini. Kategori dot kategori ID. Nah. Eh, sorry. Kategori. Ini kita copy ke sini. Oke. Sekarang. Nah, ini sudah kita dapatkan ya datanya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai maksimal dari panjang film ya. Nah, ini bisa kita gunakan dengan ini. Kita tinggal tambahkan di sini. Silek. Silek. Bintang from film. Misalkan saya mau ambil dari film. Where. Misalkan saya mau membandingkan. Leng. Nah. Ini mau kita gunakan lebih besar. Sama dengan. Ini. Ini akan kita ambil dari sini. Oke. Ini kita akan buat dia ID-nya sedikit ya. Oke. Kita coba jalankan. Nah. Kita sudah mendapatkan datanya ya. Ada 69 row. Nah, ini ketika kita menggunakan operasi any kurang lebih seperti ini operasinya ya. Ini lebih besar sama dengan. Berarti di sininya lebih besar sama dengan. Nah, ini sama terus. Lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Pakai or. Nah, ini untuk operasi any. Sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan sama dengan di sini. Misalkan sama dengan. Ini dapat ya. 43. Kalau misalkan kita gunakan in. Baru akan sama hasilnya. Tapi kalau misalkan lebih besar sama dengan. Ini tidak akan sama. Ini in. Ini juga tidak akan sama. Tuh. 43. Ini 43 sama. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan lebih besar sama dengan. Ini. Tidak sama ya. Ini 69. Record-nya yang ini. Hanya 43. Begitupun dengan. Not in. Ini juga. Tidak akan sama. Misalkan saya. Ini. Kan sama dengan. Ini kita gunakan tidak sama dengan ya. Ini any. Kita jalankan di sini ada 1000 row. Kalau misalkan di sini not in. Not in. Maka ini hasilnya 957 row. Jadi ini. Antara operasi any. Yang seperti ini. Dengan in dan not in. Tidak akan sama. Jadi bergantung operasi di sini. Paling yang akan sama itu hanya. Ketika di sini operasinya sama dengan. Dan ini. Dengan in. Ini hasilnya. Ini hasilnya ada 43. Ini ada 43. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan operasi any ataupun in. Tergantung dengan kebutuhan. Tetapi intinya seperti operasi seperti ini. X lebih besar sama dengan any. ABC. Maka akan sama dengan. Ini akan dioperasikan satu. Or. Operasikan lagi. Or. Operasikan. Lagi. Or terus. Nah. Itu operasinya untuk. Untuk any. Berbeda dengan in. Dengan in itu. X akan dibandingkan dengan. ABC. Misalkan. Akan dibandingkan dengan ABC langsung. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bersama teman-teman. Nah. Teman-teman semakin tercerahkan ya. Buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax